Terima kasih telah menonton! Smart Camera Oppo R17 Pro memberikan hasil foto yang lebih cernih dan minim noise, meski dalam kondisi ruangan yang kurang cahaya. Smart Camera Oppo R17 Pro memberikan kondisi ruangan yang kurang cahaya. Kenapa ya motornya? Bang, apa kabar? Apa kabar? Ini tadi biasa lari kenceng. Tapi gue ada ide sih, kayaknya lo butuh mekanik gue yang handelnya. Jago ya? Jago pasti. Oke, gue panggilin dia dulu ya? Atau lo mau nyantai dulu? Silahkan lo mau ngopi dulu, gue panggil. Siap, makasih. Bill! Yuk! Nah, ini dia dateng. Kayaknya kurang enak, kurangnya aman, makin ket. Yaudah deh, kita cek dulu. Gue tinggal dulu ya. Oke. Ini mah gampang. Mbak, motor saya udah keluar? Udah mas, ini cuma perlu servis rutin aja biar nggak goyang-goyang gitu mesinnya. Nabila? Lah, Robert? Ngomong banget, Bill, nggak ketemu. Saya kaget loh, ternyata Anda juga sekarang aktif banget dirinya permotoran. Justru, sebenernya kalau aktifnya udah lama. Tapi kayak misalnya memang 2 tahun terakhir ini memang kayak kasih waktu khusus untuk hobi. Karena motor itu sebenernya kayak buat aku kayak hobi dari dulu gitu, dari kecil. Kayak buat achievement diri sendiri aja gitu. Oke, kenapa 2 tahun ini, 2 tahun terakhir ini baru aktif? Ada momentum apa nih dalam 2 tahun terakhir? Karena terlalu banyak bekerja selama 7 tahun, jadi kayak kok gue kayaknya nggak pernah menyenangkan diri sendiri ya gitu. Jadi akhirnya aku pikir yaudahlah 2 tahun ini kalau ada momennya pas, berangkat. Nah dari perspektif saya, saya melihat ini cukup aneh. Kalau seandainya seorang perempuan, seorang public figure yang kelihatannya tuh manis gitu ya, cantik gitu ya. Ternyata kalau di jalanan, wah ratu jalanan kan gitu. Sebenernya nggak juga sih mungkin, karena aku dianggap sebagai salah satu public figure, jadi lebih terlihat aja. Mungkin banyak banget cewek-cewek yang juga main motor dan aktif. Main ya, bukan naik motor. Karena kalau naik motor kan banyak ibu-ibu atau perempuan. Itu perempuan. Tapi kalau main yang serius gitu kan. Nah iya bener, nah itu bedanya karena banyak orang yang baru mulai bermain motor sama orang yang bener-bener main di motor itu sebenernya mungkin banyak. Tapi kebetulan aku ini salah satu public figure yang mungkin juga akhirnya jadi kayak dilihat aja sama orang gitu. Jadi kesannya kayak, wah Nabila anak motor gitu. Padahal emang dari dulu emang aku sudah suka main motor. Suka main motor, seberapa banyak sekarang koleksinya? Berapa banyak ya? Sebenernya ada yang 250 cc, ada yang 300 cc gitu. Ada yang 1200 cc, ada yang trail juga. Cuman aku lebih pakai yang kayak cc yang lebih kecil kalau buat hari-hari. Lebih tinggi cc-nya untuk apa? Buat touring. Buat jarak jauh, buat keliling-keliling. Kalau ada acara memang bareng teman-teman aku, aku pakai yang 1200 cc. Memiliki image cantik, seksi, energi, menjadikan dirinya dikagumi oleh kaum Adam. Dan berikut adalah fakta-fakta Nabila Putri versi perspektif Metro TV. Terlahir sebagai orang yang berada, namun ia lebih memilih hidup sederhana. Lebih sebuah tanggung jawab. Mengawali karirnya sebagai presenter dan pemain TV. Pernah kabur saat pes balet. Sangat mencintai anak-anak dan sering mengajar demi bisa berinteraksi dengan anak-anak. Pernah gagal menikah. Memenang motor sejak sekolah menengah pertama. Pernah diundang oleh brand motor internasional di Jepang, Munich dan Jerman. Nah kalau kita tadi lihat sebelumnya kan ada motor. Sebenarnya motor anda ya. Itu kan ada motor besar. 300 cc. Brand Eropa. Seberapa ngerti anda terkait dengan mesin motor? Jadi kalau motor-motor yang sekarang aku pakai, memang aku bukan tipikal perempuan-perempuan motor klasik gitu bukan? Yang banyak custom, banyak modifikasi gitu enggak. Berarti enggak bawa gini? Enggak. Kalau kayak gini aku makin dipanggil Bang Bila. Aku naik motor itu aja kalau di sosial media itu semua orang kayak, Bang, Bang ganteng banget, Bang ganteng banget gitu. Kalau aku motor sendiri itu cukup ngerti. Jadi aku tipikal orang yang gini, misalnya motor aku pasti pelajarin hal-hal sederhananya aja. Mungkin enggak expert. Oke sederhananya apa aja coba? Aku tuh concern di ABS. ABS itu kayak anti-lock braking system. Karena dulu aku pernah kecelakaan motor yang gara-gara itu remnya enggak terlalu pakem. Lagi kayak ikut balapan-balapan yang asal-asalan gitu. Ternyata di sudut jalan itu ada banyak batu-batu kecil. Aku ngerem malah motornya muter. Jadi rem tangan sama kaki itu kan harus balance sebenarnya kalau kita dalam keadaan cepat. Muter motornya dari situ kayak aku selalu kayak takut kalau naik motor kencang. Ngerem tuh kayak gitu kayak ada kepanikan tersendiri. Nah disitu jadi aku selalu kayak kalau udah naik motor, aku pasti cek di remnya dulu. Oke, kan motor ini identik juga dengan biaya perawatan yang mahal ya kan? Atau biaya harga yang mahal juga ya kan? Tentunya harga yang mahal korelasinya positif terhadap perawatan yang mahal kan gitu. Berapa biayanya kira-kira perbulan untuk perawat motor-motornya? Makanya harus sayang. Jadi enggak banyak maintenance yang berlebihan gitu. Cuman kalau perawatan sih biasa ya maksudnya kalau menurut aku mahal itu kan relatif. Ya enggak malah 3-5 juta gitu. Satu motor? Satu motor. Kemudian kalau dilihat nih dari perspektif saya, perempuan, cantik, manis gitu ya. Kemudian naik motor, laki-laki pasti agak minder deket ini ya. Bener nggak? Aku banyak menilai kayak banyak orang sekarang berlomba-lomba bermain motor pengen kelihatan keren. Buat aku. Anda nggak? Aku nggak pernah merasa keren. Yang keren tuh motor ya bukan aku ya. Karena semua perempuan kalau naik motor 1200cc itu kelihatannya jadi keren banget. Jarang soalnya kan? Karena jarang kesana gitu. Cuman kalau aku bermain motor bukan berarti aku menciptakan karakter lelaki di dalam diri aku gitu. Motor itu menjadi media buat aku untuk membuka link yang besar. Oke. Karena banyak teman-teman aku yang suka berbisnis itu punya motor sebagai hobi. Dan dari situ banyak obrolan-obrolan ringan kecil yang akhirnya jadi meluas gitu loh buat aku. Nggak bisa buat cuci tangan. Begitu sampai Jogja. Dan hari terakhir cuci mukanya gini, kita naik motor dari Jakarta ke Jogja. Dan itu tanpa di towing. Terima kasih. Terima kasih.